Pemerintah akan mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi dampak gempa Lombok agar kehidupan warga dan roda perekonomian di Lombok bisa segera kembali normal. Kutong royong atau kerjasama antar instasi termasuk relawan dan warga korban gempa turut diharapkan untuk memenuhi target rekonstruksi dalam kurun waktu 6 bulan ke depan. Presiden Joko Widodo bersama dengan kementerian terkait, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BNPB menggelar rapat terbatas terkait percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi dampak gempa Lombok. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono mengatakan dalam ratas, Presiden menginstruksikan agar dibangun depo bangunan di setiap kecamatan yang terdampak gempa. Tujuannya agar proses rekonstruksi rumah warga dapat dilakukan dengan cepat. Pembuatan rumah tan gempa Rizyar rencananya kementerian PUPR akan membagi tim, yaitu 9 orang yang terdiri dari insinyur muda PUPR, PNI, dan Polri untuk mendampingi pembuatan rumah Rizyar. Rizyar itu hanya teknologi, salah satu teknologi tahan gempa. Bisa masyarakat, kita mempunyai modul-modul, beberapa modul yang akan disampaikan pada masyarakat, saya akan memilih, tapi harus tahan gempa. Jangan kita mengulangi hal-hal yang salah sebelumnya, yang bukan salah, tapi yang kurang baik, dalam rangka tidak ramah gempa. Sementara Kepala BNPW, Willem Rampangilei, menyatakan saat ini sudah 27 ribu rumah dari... Sementara Kepala BNPW, Willem Rampangilei,